Jadi kan kalau misalkan suatu populasi itu masih kepadatan penduduknya masih bisa terkendali Mungkin satu kilometer persegi hanya seribu orang, dua ribu orang begitu ya Maka potensi infeksi-infeksi menular yang lewat kontak manusia itu ya tentunya sangat rendah Tetapi ciri khas negara berkembang tempat tinggal yang mungkin akhirnya ya satu orang itu rata-rata ya 3 meter persegi dihuni satu orang Itu masih longgar tapi di tempat-tempat yang padat penduduk luar biasa Satu rumah bisa mungkin dua keluarga, tiga keluarga dan ini sangat rentan sekali Satu orang saja misalkan membawa kuman TBC ke rumah Nah itu bisa kemudian bisa menyebar ke seluruhnya itu seisi rumah Makanya kalau ada pasien tuberkulosis terdiagnosa positif maka tugas petugas yang dan juga tugas pasiennya adalah ya mendata semua Siapa yang kemungkinan itu ya harus diperiksa Ya dimulai dari orang terdekat, pasangan, orang serumah Kemudian siapapun orang yang mungkin sehari-hari itu banyak kontak dengan yang sakit TBC itu Nanti akan ada orang yang mungkin ada bergejala Juga mengalami keluhan yang sama dengan penderita Atau kebanyakan orang tidak bergejala Nah ini yang disebut infeksi latent tuberkulosis Seseorang itu terpapar, terinfeksi kuman tuberkulosis tetapi tidak bergejala Dan ini yang banyak Ini yang banyak Dan ini yang membuat pengobatan tuberkulosis ya terlambat Kemudian terlanjur menyebar dan lain-lain Kan sebetulnya terlambat saja menangani pasien positif tuberkulosis Dia sudah setiap harinya akan menambah Akan menambah saudaranya yang terduga tuberkulosis Karena kan terus beraktivitas kan Beraktivitas, berkomunikasi, berkerumun, berkegiatan Dan itu terus dia akan dengan siapapun yang beliau temui ini Dia akan sebarkan kuman itu Tanpa sengaja ya Tanpa sengaja, kan tidak ada orang sengaja menularkan Cuma kadang-kadang kita itu seolah-olah memang kita tidak sengaja Bukan tidak sengaja, tidak mau menularkan Tetapi kadang perilaku kita seakan-akan ingin sekejap menularkan Contoh misalkan kebiasaan saudara kita yang semoga bisa kemudian dipahami Dan meningkatkan kesadaran kesehatan di setiap orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!